Intro Prabowo, Kuda Troya Urba Dilansir dari PinterPolitik.com Intro Pengakuan Mahfud MD mengenai kronologi kegagalannya terpilih sebagai calon wakil Presiden Joko Widodo di sebuah acara debat televisi mengundang reaksi. Beragam persepsi pun muncul dari fakta yang dibeberkan oleh pakar hukum tata negara tersebut. Ada yang menanggapinya secara positif, namun banyak juga yang bereaksi negatif. Para pengamat bahkan menilai pelurusan fakta yang diungkap Mahfud akan mempengaruhi tingkat elektabilitas Jokowi. Terutama bagi para pemilih muda atau pendukung Jokowi yang merasa kecewa dengan terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon pres. Begitu juga masyarakat di luar Nahdatu Lama atau NU. Meski begitu, berdasarkan pengakuan Mahfud yang mengatakan kalau negara ini masih membutuhkan Jokowi juga diamini oleh Abdillah Toha. Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN ini memang telah mendukung Jokowi sejak 2014 lalu. Menurutnya, Prabowo sangat mungkin mengembalikan tirani berkuasa di negeri ini. Padahal, Prabowo mengaku kalau dirinya sejak dulu mendukung reformasi. Namun, mantan Danjen Kopassus ini tetap saja masih dibayang-bayangi dengan isu penculikan para aktivis yang terjadi menjelang reformasi. Sebagai mantan menantu Suharto pun, kedekatannya dengan keluarga Cendana juga menjadi sorotan tersendiri. Apalagi di Pilpres 2019 nanti, partai milik anak-anak Suharto, yaitu partai berkarya, juga ikut masuk dalam koalisi oposisi. Kelagat kembalinya keluarga Cendana kepolitik dan berusaha menguasai pemerintahan, memang bagi sebagian masyarakat menjadi ancaman tersendiri, terutama bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Berdasarkan kedekatan dan dukungan penuh Cendana kepada Ketua Umum Kerindra itu pula yang membuat Abdillah memperkirakan kalau Prabowo merupakan kuda Troya bagi kembalinya Orba. Namun, bila mantan suami Titi Suharto itu menimbulkan ancaman kembalinya tirani, lalu mengapa masih ada masyarakat yang mendukungnya? Kuda Troya dalam politik kerap diibaratkan sebagai kuda tunggangan yang digunakan sebagai alat tipu muslihat demi mencapai tujuan. Dalam hal ini, Abdillah mengibaratkan sosok Prabowo sebagai figur tumpangan bagi keluarga Cendana untuk mencapai tujuannya, yaitu meraih kembali kekuasaan di pemerintahan. Istilah kuda Troya sendiri berawal dari mitologi perang Troya antara prajurit Akhaia di Yunani saat menyerbu sebuah kota bernama Troya yang terletak di Asia Kecil. Konon, meski telah dikepung selama 10 tahun lamanya, kota Troya tak pernah bisa dikalahkan oleh para prajurit Akhaia. Hingga suatu ketika para prajurit tersebut mengatur sebuah muslihat untuk dapat mengalahkan Troya dari dalam. Saat itu, komandan tempur meminta beberapa prajurit untuk masuk ke dalam sebuah patung kuda raksasa. Patung tersebut ditinggal di depan benteng kota Troya, sementara sebagian besar prajurit berlayar pulang. Mengira kalau patung kuda tersebut merupakan tanda menyerah dari prajurit Yunani, warga Troya pun membawa patung raksasa tersebut masuk ke dalam kota. Akibatnya fatal, sebab para prajurit Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda raksasa tersebut akhirnya dapat melombohkan kota Troya. Dan kemenangan pun diraih prajurit Yunani. Berdasarkan narasa di atas, mungkinkah Prabowo dengan partai gerindranya menjadi kuda tunggangan bagi keluarga cendana? Sebagai partai baru, posisi tawar partai berkarya berdasarkan dukungan suara parlemen tentu tidak ada. Namun, bagi Prabowo, dukungan cendana padanya akan sangat berguna, terutama dari segi dukungan logistik kampanye. Terkait masalah logistik, dua pengamat pemilu senior, yaitu Kevin Kassas dan Daniel Sufato dalam jurnalnya The Cause of Democracy, Campaign Finance Regulation in Latin America, mengatakan, kalau dalam suatu proses politik di mana regulasinya tidak efektif, akan sangat mungkin membahayakan legitimasi demokrasi. Mengapa? Sebab akibat kebutuhan logistik tersebut, bisa jadi seorang capres seperti Prabowo akan terbelenggu dengan deal-deal tertentu dari para donaturnya. Dalam hal ini, dukungan keluarga cendana tentu tak akan lepas dari barter kekuasaan di pemerintahan, apabila koalisi oposisi yang berhasil memenangkan pilpres tahun depan. Bisa dibilang, kemenangan oposisi nantinya juga akan berarti kemenangan keluarga cendana dan memberi mereka kunci menuju kekuasaan. Begitupun dari sisi kepemimpinan Prabowo sendiri, banyak yang menilai sangat memungkinkan untuk menjadi seorang diktator. Tudingan ini sempat marah, terutama saat wawancara kontroversial Alan Nairn dengan Prabowo Merba. Sosok Prabowo yang memiliki catatan khusus HAM selama berkarir di militer, pengakuannya pada Nairn kalau Indonesia masih membutuhkan pemimpin diktator yang jinak, serta isu kudeta yang sempat muncul di era pemerintahan SBY. Namun, mau tidak mau tentu menciptakan citra negatif bagi dirinya. Sosoknya juga semakin menakutkan bila ditambah dengan dukungan fanatik TKS yang dikenal sebagai parpol Islam Gadis Keras, serta dukungan seluruh keluarga cendana melalui partit berkarya yang ketua umumnya adalah Tommy Suharto. Putra Bungsu Suharto ini tak hanya sempat dipenjara akibat kasus korupsi, tapi juga pembunuhan hakim agung. Dengan semua catatan hitam ini, tentu tak salah bila Abdillah lebih memilih Jokowi yang catatan kriminalitas HAM maupun korupsinya agak lebih bersih. Meski begitu, bukan berarti kalau koalisi Jokowi tanpa cacat. Sebab, Abdillah juga menyayangkan parpol koalisi Jokowi yang nyatanya juga tak lepas dari kroni orba dan catatan korupsi. Sikat anti-orba yang diperlihatkan Abdillah sendiri berdasarkan teori kurva C yang dikembangkan oleh Ayan Bremer bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang pernah mengalami pemerintahan otoritarian selama 32 tahun, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tengah berproses untuk mencapai pemerintahan yang terbuka atau liberal. Proses ini dimulai ketika reformasi yang kabarnya ikut ditunggangi Amerika Serikat terjadi dan mengubah perjalanan demokrasi di tanah air. Meski begitu, menurut Bremer, proses liberalisasi di Indonesia ternyata tidak terjadi secara sempurna. Sebab, masyarakatnya masih belum siap menerima pemerintahan yang langsung bersifat terbuka. Akibat ketidaksiapan masyarakat ini, lanjut Bremer, sistem pemerintahan Indonesia hingga saat ini masih sangat rentan akan kembalinya sistem kepemimpinan otoritarian dan proteksionisme di masa datang. Kondisi ini pula yang memungkinkan dimaksudkan Prabowo pada Nain, kalau ia ingin menjadi diktator yang jinak. Belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, yang mana pemerintahan Trump menerapkan proteksionisme perdagangan di negaranya, sebenarnya memperlihatkan kalau proses liberalisasi sendiri tak memberikan hasil positif bagi negara kapitalisme terbesar di dunia itu. Apalagi bila langsung diterapkan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!